Polisi menangkap 4 orang penimbun BBM subsidi jenis solar di Probolinggo, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung sebanyak 31.000 liter BBM subsidi jenis solar di Sita Polisi. Petugas gabungan Polsek Dringu dan Satres Krim Polres Probolinggo menangkap 4 orang anggota sindikat penimbun BBM bersubsidi. Untuk melancarkan penimbunan BBM bersubsidi, keempat pelaku menggunakan truk yang telah dimodifikasi. Terbongkarnya sindikat penimbun BBM bersubsidi ini bermula ketika petugas melakukan patroli rutin di sebuah SBBU di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Polisi mendapati sebuah truk yang mencurigakan hendak mengisi solar. Setelah digeledah, ditemukan 2 buah kotak besar yang berisi 900 BBM jenis solar. Setelah dilakukan pengembangan, hasilnya polisi menemukan tempat penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya 31 kotak besar yang masing-masing berisi 1.000 liter solar bersubsidi, dan pompa penyedot serta truk. Melakukan penyedikan lanjut terkait dengan distribusi BBM ini kepada siapa saja. Intinya adalah kami akan berupaya optimal untuk melakukan pendekaan hukum terhadap pihak-pihak yang memang memainkan BBM subsidi ini untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Keempat tersangka diamankan dalam sel tahanan Mapolres Probolinggo, Jawa Timur, dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan.